Hai assalamualaikum semuanya ketemu lagi di channel aku Mami Ban aja nah hari ini aku mau share aktivitas aku lagi ya temen-temen ini aku awali dengan aku tuh lagi nonton video temen-temen YouTube gitu ya jadi aku bawa laptopnya ini ke meja minibar lanjut ini tuh aku udah siapin bahan-bahan masakan gitu ya jadi tadi aku tuh udah tidur sebelum tidur aku tuh siapin bahan-bahan masakan terlebih dahulu jadi pas habis apa bangun tidur langsung aja bisa masak gitu ya Nah ini aku tuh mau masak nila cabai hijau goreng tahu sama sayur bayam ya temen-temen Oke lanjut ini sebelum masak aku lagi manasiin wajahnya dulu aku tuh mau isi ulang tisu ya jadi tisu ini tuh udah habis ya udah aku isi ulang dulu karena kalau lagi masa itu aku butuh tisu yang lumayan banyak ya bisa untuk ngelap wajan ngelap-ngelap meja gitu kan jadi lebih simpel aja kalau ada tisu di samping kompor nah oke ini aku tuang untuk minyaknya jadi ini tuh aku dubbingnya berlanjut ya temen-temen kemarin itu aku tuh lemes gitu ya siang mana di sini tuh panas banget nah ini aku lanjut paginya kalau temen-temen YouTube yang udah lama berteman sama aku pasti udah tahu kalau pagi itu aku selalu ada ada suara ayam gitu ya kalau pas voiceover nah ini aku lagi tumis untuk bumbunya ini aku cuma pakai bawang merah bawang putih sama cabai hijau ya aku kasih daun salam Nah kalau udah wangi gitu aku kasih air aja aku kasih sedikit santan ya temen-temen biar lebih enak terus dikasih bumbu apa garam sama micin aja sedikit kenapa ya kalau bulan puasa gini rasanya itu pas aja walaupun nggak dicicipin ya temen-temen enak-enak aja gitu pas buka puasa Oh ya temen-temen aku tuh mau cerita ya jadi beberapa bulan kebelakang aku tuh memang sempat vakum karena aku tuh kayak nggak ada mood aja gitu loh untuk upload video dan kebetulan suamiku tuh nggak di rumah gitu ya temen-temen aku jadi single mom sementara gitu ya jadi ya lumayan sibuk untuk urus ketiga anak aku apalagi abang ya untuk antar jemputnya untuk ngurus dia sekolah makanya aku tuh semuanya sekarang serba sendiri sebenarnya kami tuh nggak ada rencana gitu ya untuk ini suamiku tuh nggak ada rencana untuk sekolah lagi ya temen-temen cuma Alhamdulillahnya kemarin itu udah beberapa kali tes itu lulus gitu ya dan mungkin emang itu jalannya ya udah kami jalanin aja sampai kami apa sampai suamiku tuh tes di pusat jadi tes di Bandung gitu Alhamdulillah dapat ya udah jadi beliau tuh lanjut sekolah gitu ya makanya ini untuk sementara mungkin sekitar berapa ya hampir setahunan gitu beliau sekolah di Bandung dan aku ya sendiri gitu ya stay di bangka karena kan aku juga apa kerja dan kalau sekolah gitu tuh ya nggak boleh ikutkan ya bukan apa ya bukan kayak anak-anak bukan kayak bocil gitu ya jadi nggak bisa ya udah jadi aku jalanin aja di bangka sama anak-anak dan aku tuh selalu berharap supaya aku tuh selalu sehat ya temen-temen karena di bangka ini aku tuh ya sendiri gitu ya aku tuh ada mertua cuma ya rumahnya enggak deket dari rumahku agak lumayan jauh jadi untuk semuanya aku tuh sendiri ngurusin anak ngurusin rumah itu Alhamdulillah aku sendiri bisa makanya aku harapanku ya aku selalu sehat gitu ya mohon doanya ya temen-temen nah ini aku masak apa sayur bening bayam jadi itu tuh aku kasih wortel juga aku kasih daun salam ya biar lebih wangi nah ini udah matang lanjut ini tuh ada tahu tahunya aku goreng ya temen-temen aku beli lima tapi ini tuh kemarin nggak habis ya ada nyisa dua dan aku masa untuk buka puasa yang keberapa yang ketiga atau ya yang ketiga kalau nggak salah karena aku tuh nggak pernah tahu ya hitungan puasa itu hari keberapa keberapa gitu dari dulu model orangnya itu nggak pernah ngitung sebenarnya untuk buka sama sahur itu bisa-bisa aja sih aku beli karena kan aku makan cuma aku sama abang aja ya cuma ya aku tuh orangnya nggak kebiasaan beli gitu ya temen-temen ya mendingan aku masak sendiri walaupun itu ceplok telor karena disini aku tuh belum nemu masakan-masakan atau apa atau lau-lau mateng yang pas di lidah aku gitu ya jadi keseringan kan kalau misalkan aku beli itu ujungnya nggak kemakan dan ujungnya mubazir gitu makanya ya udah ini aku masak nah ini udah mateng semua masakan aku alhamdulillah lanjut ini aku mau bersih-bersih ruang tamu aku ini tuh lumayan kotor ya temen-temen untuk cover sofa sarung bantal itu tuh udah lama banget nggak aku ganti ya semenjak aku nggak ngonten itu aku juga aja digamut gitu ya ganti-ganti cover sofa sarung bantal gitu kan jadi ya memang kalau ngonten ini nilai positifnya ya kita jadi rajin ya pokoknya kalau menurut aku kalau kita ngonten itu jadi lebih tertata jadi lebih bersih jadi lebih bersemangat aja gitu ya untuk aktivitas sehari-hari nah tapi itu menurutku ya temen-temen karena kan setiap orang beda-beda nah aku tuh juga kalau di rumah sekarang itu jarang ya bersih-bersih karena ya di rumah itu kan sepi ya temen-temen menurutku tuh rumah nggak terlalu kotor dan aku dari pagi sampai siang itu aku kerja dan biasanya kalau sore aku tuh olahraga gitu ya jadi emang aku jarang di rumah kecuali kalau malam ya aku memang standby di rumah kenapa tuh nggak pernah ya kalau pergi-pergi malam kalau nggak penting-penting banget nah ini aku bersihkan untuk mejanya apa namanya ini tuh lumayan kotor tapi kok kemarin aku tuh mikir kok nggak aku lap pakai celing gitu ya nggak tahu kenapa lagi nggak mood aja next aku bakalan bersih-bersih nih untuk ruang tamu biar lebih kinclong jadi lebih enak gitu ya misalkan ada tamu nah temen-temen udah pada beli baju lebaran apa belum nih nah kalau aku sendiri ya belum gitu ya temen-temen eh belum 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 banyak gitu ya udah jadi aku tuh udah sebelum puasa itu aku udah apa udah PO gitu ya biasanya kan kalau pas puasa itu ekspedisi itu overload ya temen-temen jadi aku biasanya sebelum puasa itu udah PO jadi nanti pas puasa itu udah tinggal dikirim aja dan bisa tenang ya karena aku tuh dulunya biasanya aku tuh nggak pernah prepare untuk baju lebaran gitu ya temen-temen biasanya pakai baju yang nggak matching gitu kan cuma untuk berapa tahun ya empat tahun terakhir ini aku selalu beliin baju ya aku usahakan sama karena menurut aku bisa save moment gitu ya jadi setiap lebaran itu ada fotonya jadi lebih apa ya bisa jadi kenang-kenangan aja gitu nah oke ini lanjut aku sapu-sapu untuk ruang tamu dan lanjut sapu-sapu di ruang TV ya ini tuh lumayan kotor karena ya udah aku bilang aku tuh nggak bersih-bersih setiap hari jadi pas aku sempet aja aku bersihin dan misalkan udah kotor banget baru aku bersihin ya Oh ya temen-temen hari ini pada masa apa nih pada mas eh pada puasa apa nggak nah kalau aku tadi udah masa yang aku video di awal tadi ya temen-temen Nah kalau untuk puasa Insyaallah aku bisa full maksudnya aku tuh udah bolong satu dan selanjutnya Insyaallah bisa full jadi nanti hutang puasa aku itu nggak terlalu banyak gitu ya Nah oke ini aku tadi tuh ambil serokan gitu ya jadi ini aku ambil serokan aku masukin sampahnya ke dalam serokan ya aku sapuin gitu jadi pas nyapu belakang itu nggak terlalu banyak gitu ya temen-temen untuk debunya untuk puasa kali ini aku tuh belum ke pasar Ramadan gitu ya temen-temen karena dari pengalamanku tahun-tahun sebelumnya biasanya aku tuh kalau beli-beli takjil itu selalu enggak habis gitu ya selalu mubazir makanya tahun ini aku beli sesuai kebutuhan aja tapi ini belum nanti biasanya kalau udah mulai pertengahan atau akhir-akhir puasa itu udah mulai bosan gitu ya mau makan sahur males mau buka puasa juga sering bukbar di luar nah ini aku pel-pel ini lumayan kotor gitu dan rencananya besoknya aku tuh pengen ganti cover itu ya sarung bantal aku pengen ganti sarung bantal sofanya pengen ganti suasana aja gitu ya karena kan udah lama juga nggak aku ganti lagian nggak ada suamiku tuh jadi kurang bersemangat gitu temen-temen karena biasanya beliau yang nyuruhin aku eh apa teh video ngonten itu tuh aku biasanya dapat semangat dari beliau gitu ya nah semenjak beliau di Bandung itu tuh beliau nggak pernah nyuruh aku ngonten kalau mungkin beliau tahu kesibukan aku ya jadi single mom untuk sementara makanya ya udah aku tuh jalanin kehidupan aku ya se-enjoy nya aku aja ya misalkan aku lagi mau ngonten ya aku ngonten misalkan aku mau libur ya udah aku libur karena ya memang kalau di YouTube ini aku baca-baca dari apa ya aku lihat-lihat dari pengalaman aku nggak nggak harus model konsisten aja gitu karena banyak juga yang konsisten tapi ya tetep gitu-gitu aja gitu kan makanya ya udahlah biarin aja yang penting kalau aku mau up ya udah aku up aja nah ini aku lanjut untuk angkat pakaian itu panas banget ya temen-temen aku juga angkat sepatu jadi kemarin si abang itu ada nyuci sepatu nah ini lanjut aku masuk ke dalam dapur nah ini tuh aku mau motong buah ya jadi untuk takjil aku biasanya itu makan buah ini kalau untuk buah aku tuh beli yang murah-murah aja yang standar ya kayak contohnya ini ada melon ada semangka dan biasanya aku tuh stok pisang buah naga gitu ya untuk smoothies ya makan makan itu mana yang sehat ya dan sesuai budget aja gitu karena kalau buah-buahan seperti anggur kiwi itu kan lumayan ya temen-temen jadi ya udah kita menyesuaikan aja rasanya seger banget ya temen-temen kalau lihat buah semangka buah melon gini aku masukkan ke dalam wadah itu rasanya enak banget dan Mbak Naca itu suka banget sama buah melon jadi pas pulang Tarawih itu dia yang makan gitu ya untuk buah-buahan ini nah ini udah selesai lanjut aku masukkan ke dalam wadah untuk videonya sampai segini dulu ya temen-temen untuk videoku kali ini aku akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berpuasa ya temen-temen bye Bye